Ya, sekali lagi selamat siang adik-adik semua, yuk kita salah satu berdoa, ya salah satu berdoa, kita mulai. Tuhan, kau berkati alat yang kami pakai, dalam nama Tuhan Yesus, dan berdoa, ya syukur, lalu ya, amin. Silahkan. Makasih Om. Ya, silahkan. Oke, masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Tokoh-tokoh Alkitab. Oke, secara khusus kita bicara tentang Yusuf, ya. Masih ingat ya semua? Ya, harapannya kita masih ingat ya. Kita belajar ini bukan hanya sekedar kita belajar, tapi saya percaya kita belajar karena kita merindukan agar kita bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari dalam hidup kita. Dan saya percaya juga kita belajar ini dengan satu tujuan, yaitu apabila kita mengalami seperti yang diceritakan di dalam Alkitab, kisah-kisah tentang orang-orang tertentu, kita bisa merefleksi diri kita bahwa kita bukan satu-satunya orang yang mengalami penderitaan di dunia ini. Saya yakin bahwa Tuhan ceritakan kisah-kisah di dalam Alkitab seperti ini dengan tujuan, supaya kita bisa melihat bahwa sejak dulu orang-orang yang mengikuti Tuhan pun mengalami penderitaan yang sama. Jadi, itu artinya kita bukanlah satu-satunya orang yang mengalami penderitaan yang sedemikian berat. Nah, kita akan kembali melanjutkan kisah daripada Yusuf pada hari ini. Kalau minggu lalu kita sudah belajar beberapa hal, dan minggu ini kembali kita akan lanjut tentang Yusuf ini. Kita akan kembali kepada ayat yang kita baca sebelumnya, yaitu di dalam ayat Kitab Kejadian 37 yang kita baca minggu lalu. Nah, di sini kita melihat bagaimana saudara-saudara Yusuf sangat-sangat membenci Yusuf. Kejadian 37 ayat 4 Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Tapi kemudian kita tahu bahwa Yusuf itu terus-menerus mau untuk melayani saudara-saudaranya. Bahkan kalau kita baca dalam Kitab Kejadian 37, waktu Yusuf disuruh pergi untuk bertemu dengan saudara-saudaranya, untuk membawa bekal saudara-saudaranya, Yusuf tetap pergi. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, satu hal yang saya pelajari dari Kitab Kejadian 37, nanti Anda bisa baca, ternungkan lebih lagi. Dan saya meyakini pasti nanti ada nilai-nilai yang Anda bisa temui, selain daripada apa yang saya bagikan. Saya menemukan bahwa Yusuf itu orangnya gigih. Ngerti ya maksud saya gigih? Ngerti ya Pak. Bukan gigih, bukan. Tapi gigih. Jadi nggak pernah kenal menyerah. Dan bukan cuma gigi, tapi juga tulus. Nah, sebagai calon-calon hamba-hamba Tuhan, terus terang, inilah nilai yang kita harus memiliki dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus memiliki nilai-nilai atau sifat-sifat kegigihan dan ketulusan ini? Karena saudara, sebagai hamba Tuhan kita melayani ini pertama. Kita akan hadapi berbagai macam orang. Mulai yang dari orang yang baik, orang yang sangat baik, sampai dengan orang yang tidak baik. Mulai dari orang yang pintar, sampai orang yang tidak pintar. Mulai orang yang waras, sampai yang sangat tidak waras. Ya mungkin Anda pernah lah ketemu dengan orang-orang seperti itu. Pernah ya, saya yakin, ketemu orang dari yang apa namanya, isinya orangnya sangat, apa maksudnya, sangat suka memperhatikan, sampai dengan ketemu dengan orang yang egois. Jadi kita akan ketemu berbagai macam model orang seperti itu. Nah, kita sebagai calon-calon hamba Tuhan, ya sekarang pun sudah hamba Tuhan. Bahkan sebelum Anda gabung ke sekolah kita pun, Anda sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Kita akan menghadapi semua orang ini. Dan, ya, kita melayani mereka dengan satu tujuan, supaya hidup mereka itu semakin lebih dekat kepada Tuhan, dan semakin lebih baik. Nah, ini benar-benar terus terang, ya. Teman-teman yang saya kasih ada di dalam Tuhan, ini perlu kegigihan, ya. Perlu, apa ya, suatu upaya khusus untuk bisa membawa orang-orang tersebut, ya, kepada jalan Tuhan yang benar, ya. Nah, sebagai hamba-hamba Tuhan, biasanya tuntutan untuk istilahnya kita jadi hamba Tuhan yang apa namanya, yang baik itu sangat tinggi dari orang-orang sekitar kita, ya. Kalau kita mengembalakan gereja, atau sebagai, disebut sebagai hamba Tuhan, itu tuntutannya sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu, mengapa saya katakan, ya, perlu kegigihan tersebut, ya, perlu suatu upaya, ya. Karena orang itu mau melihat kita untuk tidak menyerah. Dan bukan cuma orang, tapi Tuhan juga mau kita untuk tidak menyerah. Tapi terus menerus konsisten di dalam kehidupan kita untuk terus melakukan apa yang Tuhan kendaki. Dan bukan cuma kegigihan, tetapi juga diperlukan akan ketulusan. Ya. Kita sudah belajar Yusuf bagaimana saudara-saudaranya ngomong tidak ramah sama dia. Ya, Anda bayangkan, ya, kalau Anda tinggal satu rumah dengan orang yang tiap hari kerjanya ngomel. Kira-kira Anda bisa tahan nggak sama dia? Ya, mungkin satu hari. Oke lah, satu minggu. Ya, udah mulai. Kayaknya, kenapa sih ini radio, ini orang seperti radio rusak. Seperti istilahnya seperti itulah. Satu bulan demikian. Satu tahun masih seperti itu. Nah, ini yang Yusuf alami. Tapi sekali lagi, seperti saya katakan, dia gigih, gitu ya. Dan kegigihannya itu bukan cuma sekedar istilahnya dia apa, pantang menyerah, tapi dia tetap tulus ya kepada saudara-saudaranya. Dia nggak dapatkan apapun daripada saudara-saudara itu, tetapi dia senantiasa tetap tulus dalam kehidupannya. Nah, ya, terus terang, di dunia ini ada orang gigih, ada orang yang tidak kenal menyerah, ulet, ada. Saya menjumpai orang-orang, para pengusaha-pengusaha yang ulet, gigih. Waktu dia berjumpa dengan orang-orang yang kasar sama dia, dia tetap istilahnya, tetap ulet untuk istilahnya berbisnis dengan orang yang kasar. mengapa dia mau ulet seperti itu kepada orang yang kasar sama dia? Karena, ya, walaupun kasar, yang penting saya berbisnis, saya untung seperti itu. Walaupun istilahnya ini orang nggak baik, ya, walaupun istilahnya dia tidak memperlakukan saya seperti teman, yaudah, nggak apa-apa. Yang penting, pokoknya sepanjang saya bisnis untung, saya tetap akan bertemu dengan, berhubungan dengan kamu. Demikian juga, ya, di dalam dunia pemerintahan, dalam dunia politik, kita bertemu, kita bisa melihat ada politikus-politikus yang gigih, ya, gigih dalam pengertian ulet mereka, ulet untuk apa, ya, pokoknya, bagaimana caranya dia bisa mengambil hati rakyat, atau mengambil hati sesama, atau mengambil hati atasannya. Demikian juga, di dalam dunia kerja, ya, ada orang-orang yang ulet gigih, gitu ya, kerja pagi sampai malam, terus kemudian dapat bos yang tukang marah-marah, tapi dia tetap terus isi lenja, nggak pernah kenal menyerah untuk tetap terus kerja, walaupun bosnya itu mempunyai perilaku yang tidak baik, ya. Nah, orang-orang ini gigih, tapi mereka punya tujuan. Tujuannya supaya apa? Ya, saya gigih karena saya dapat keuntungan. gitu, ya, saya usaha, punya partner bisnis nggak baik, nggak apa-apa, yang penting saya untung. Orang-orang yang kerja kantoran, ya, walaupun dimarahin, nggak apa-apa lah, yang penting pokoknya saya tetap bisa hidup, tetap dapat duit, dan lain-lain sebagainya. Nah, beda dengan Yusuf ini. Kalau Yusuf ini kita lihat bagaimana Halo? Ada? Hilang Pak suaranya. Oke. Yusuf ini gigih, tapi tulus. Beda dengan orang-orang yang tadi saya sebutkan, pengusaha, ya, politikus, atau istilahnya orang yang kerja di kantoran. Mereka gigih, tapi ada tuh tujuan. Tujuannya apa? Supaya saya bisa mendapatkan keuntungan. Kalau Yusuf tidak. Dia gigih, tapi dia terus menerus melakukannya dengan ketulusan. Nah, Anda, termasuk saya, kita semua membantuan di sini. Ya. Secara materi kita nggak dapatkan apa-apa sebenarnya waktu kita melayani orang. Ya. Jabatan sebagai membantuan Tuhan, ya, itu sebenarnya kita termasuk di Indonesia, ya, di dalam golongan yang isinya kalau terima gaji itu, terima kembangan kasih itu termasuk kecil dibanding dengan ke para kaum pekerja yang lain. Ya, saya bisa katakan demikian, termasuk yang kecil. Tapi ya, disinilah Tuhan menuntut akan suatu ketulusan daripada kita. kita ini melayani siapa sih? Kita melayani karena mau dapat duit atau kita melayani karena kita mengasih Tuhan. Nah, saya meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan akan kehidupan kita umat Tuhan. ada amin? Amin. Semua jelas suaranya? Masih jelas suaranya? Jelas, Pak. Tuhan kita itu memperhatikan ya, istilahnya ya, segala di dalam hidup kita. Ada masa-masa saya meyakini kita akan ada masa-masa yang yang mungkin sulit yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kesulitan masing-masing mungkin akan berbeda. Mungkin nanti ada yang sulitnya cara keuangan, ada yang kesulitannya dalam pelayanan, tidak seperti yang diharapkan. Kesulitan masing-masing beda. Tapi, kalau sekali lagi kita gigi dan kita tulus untuk melayani, saya yakin ada masanya di mana Anda akan menuai. saya suka untuk mendengarkan kisah-kisah Mbak-Mbak Tuhan waktu mereka memulai pelayanan mereka, merintis gereja atau memulai pelayanan dan saya belajar bahwa setiap orang yang memulai sesuatu itu kebanyakan sekali lagi saya ulangi kebanyakan itu mulai dari kecil rintis dari nol ya sebagainya Insinyur Niko sekarang kalau kita lihat, wah luar biasa ya pelayanannya dipakai di mana-mana gerejanya besar di Jakarta dan ini dan itu tapi kalau kita mau kembali kepada pelayanan dia yang istilahnya waktu dia masih istilahnya di memulai pelayanan gereja dia juga sempat pergi pelayanan naik motor kemudian mulai dari satu persekutuan ke persekutuan yang lain saya masih ingat almarhum Alex Abraham pendiri gereja Bethany kesaksian dia bagaimana dia ke kampung-kampung naik trek dan masih banyak cerita-cerita yang lain orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa yang mulai dari hal-hal yang sederhana termasuk orang-orang yang melayani di Kalimantan yang menjadi misionaris-misionaris di Kalimantan bagaimana mereka mengalami penderitaan demi penderitaan ada yang istrinya meninggal ada yang anak-anaknya meninggal tetapi walaupun banyak kesulitan mereka tetap gigih dan tulus sekali lagi saya mengulangi mereka tetap gigih dan tulus saat ini kita hidup di jaman yang saya bisa istilahkan kita hidup di jaman yang apa ya terus kesulitan itu tidak seperti dahulu ya di Indonesia istilahnya kalau dulu itu ya memang masih sebagian besar rakyat itu masih hidup di bawah garis menengah nah tapi kalau sekarang lebih banyak orang yang hidupnya sudah lebih sejahtera dan kemudian bukan cuma itu tetapi fasilitas pun sudah mulai lebih baik ya sudah semakin lebih bertambah nah tantangan kita sebagai hamba-mba Tuhan yang hidup di jaman sekarang ada kalanya kita melayani tapi dengan fasilitas kita mau melayani asalkan kita mendapatkan sesuatu yang baik buat hidup kita nah ini yang saya mau untuk kita sebagai sesama rekan hamba Tuhan ya saya percaya anda rekan hamba Tuhan buat saya perlu belajar bahwa kita ini perlu belajar seperti tentara ya seperti apa tentara seperti tentara maksud saya begini saya melihat tentara itu dia mau hidup di hutan bisa dia mau hidup di hotel juga bisa dia mau hidup di rumah sederhana bisa hidup di rumah mewah bisa ya dia mau makan makanan yang mewah bisa tapi makan di hutan pun bisa seperti itu jadi mereka itu bisa hidup di rumah nah saya percaya kita semua adalah prajurit kristus ya kita semua adalah tentara kristus jadi kita perlu belajar ya untuk istilahnya menjadi orang-orang yang tidak menuntut akan fasilitas fasilitas diberikan pakai fasilitas tidak ada tidak apa-apa juga ya jangan rasa sedih ya jangan rasa kayak kenapa yang lain punya lebih saya tidak punya kenapa yang lain bisa dapat lebih saya tidak tidak mendapatkan nah ini mentalitas yang sebagai hamba-hamba Tuhan kita harus punyai ya Yusuf dia sebenarnya tinggal di rumah bapaknya yang punya banyak hamba-hamba daripada bapaknya Yusuf punya alasan untuk mengatakan Pak Bapak masa tidak dengar cara kakak-kakak saya ngomong sama saya seperti apa Yusuf punya alasan tetapi Yusuf menolak waktu bapaknya suruh untuk mengantarkan makanan dia tetap gigi dan tulus untuk melaksanakan perintah bapaknya walaupun dia bisa katakan Pak ini ajalah si ujang ajalah atau si siapalah acok ajalah yang pergi untuk bawa makanan kakak-kakak saya terlalu kejam dengan cara mereka untuk bicara sama saya Yusuf punya alasan tapi Yusuf tidak seperti itu sekali lagi saya katakan dia gigi dan dia tulus itu yang pertama dan saya berdoa supaya teman-teman sekalian seperti itu saya meyakinilah kalian di daerah sana isilahnya apalagi yang melayani di pegunungan itu pasti anda tahu medan pelayanan seperti apa saya masih ingat pernah diajakin pelayanan oleh teman ke sebuah perisaan singkat cerita waktu itu saya nyari daerah yang yang istilahnya masih orang-orangnya tidak beragama alias animisme di daerah Sulawesi Selatan ketemu pendeta di sebuah pendesaan dia bilang pak boleh pak kita pergi ke tempatnya mertua saya disana masih banyak orang-orang animisme diajakin ya singkat cerita saya pergi sama dia jalan saya tanya jalannya berapa lama dia bilang oh jalannya kalau berangkat jam 9 pagi tiba jam 6 sore saya hitung oh 9 jam bolehlah saya sudah pernah jalan sekitar 7 jam jadi saya pikir jalan 2 jam lagi bolehlah saya masih ingat setelah lewat 3 gunung nyusurin dia bilang saya tanya dimana tempatnya dia bilang satu lagi pak nyusurin lagi tanya lagi dimana pak satu lagi pak ya singkat cerita jalannya karena rupanya itu 9 jam perjalanan orang desa kalau orang kota lebih panjang lagi jadi akhirnya saya bukan tiba jam 6 sore di tempat yang kita mau 7 tapi jam 6 sore itu baru tiba di sebuah desa dimana kita bermalam dan akhirnya tiba di tempat tersebut jam setengah 12 siang jadi besoknya jam 8 pagi baru berangkat lagi jam setengah 12 siang baru nyampe di tempat tersebut ya saya kalau saya mau ukur buat saya itu sudah wah sudah sangat lumayan tapi kemudian waktu saya melihat anak-anak binaan saya yang lulusan training center di tempat saya wah mereka rupanya melayaninya lebih gigih lagi daripada saya mereka pergi ke tempat-tempat yang lebih jauh lagi dan lebih menyulitkan lagi ya mereka harus turun naik gunung seperti itu ya nggak ada fasilitas motor mereka tetap jalan ya ada fasilitas digunakan tidak ada fasilitas ya nggak apa-apa kita melayani bukan berdasarkan fasilitas nah konsep ini yang saya rindu untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan punyai dalam kehidupan kita ya karena ya terus-terusan saya bertemu dengan orang-orang yang ya apalagi yang perempuan gitu ya oh panas sedikit udah langsung panasnya langsung kipas-kipas gitu ya terus kemudian langsung takut hitam lah jadi ya pakai krim bat krim apa bukan krim bat sorry maaf pokoknya lotion lah pakai ini lah pakai itu untuk menjaga untuk supaya jangan sampai hitam nanti calon nggak suka lagi sama saya nah saudara ya ada-ada sekalian yang saya kasih dalam Tuhan ya ini mentalitas yang kita harus punya sekali lagi ya gigi dan tuh tulus ya sekali lagi gigi dan tulus ya saudara ya teman-teman ya ini kita hidup di dunia yang dimana orang nilai-nilai ketulusan itu sudah mulai hilang nah oleh sebab itu saya mendorong untuk kita amba-mba Tuhan tetap mempunyai nilai yang tulus ya jangan sampai Anda menjadi amba-mba Tuhan yang kalau orangnya berada Anda layani tapi kalau orangnya nggak punya apa-apa Anda cuekin nggak bisa seperti itu ya siapapun dia ya siapapun orangnya ya kita tetap melayani orang-orang seperti itu ya nah memang nanti Anda akan ketemu orang-orang yang demanding atau istilahnya orang-orang yang nuntut banyak dari kita nuntut banyak perhatian akan ketemu model-model yang seperti itu ya dikit-dikit minta tolong ini ya sedikit-sedikit minta tolong itu nah orang-orang seperti ini bisa jadi orang yang berada dan juga bisa jadi orang yang memang nggak punya apa-apa nah kita harus membedakan antara orang yang istilahnya banyak menuntut ya dengan orang-orang yang istilahnya memang perlu bantuan ya karena memang orang-orang yang banyak menuntut ini ada kalanya mereka punya banyak permintaan terhadap kita hamba-hamba Tuhan ya nah orang-orang seperti ini harus dibimbing agar mereka ini bisa jadi orang-orang yang mandiri di dalam Tuhan Yesus Kristus ya yang pertama yang kedua kemudian saya mengajak kita untuk kita buka kitab kejadian fasal yang ke-39 kitab kejadian fasal 39 kita akan baca ayat 1-4 ada yang bisa bacakan buat saya kejadian 39 ayat 1-4 kejadian pasal 39 ayat 1-4 perikop di atas Yusuf di rumah Potiphar adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potiphar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepala pegawai raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ ayat 2 tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya maka tinggallah ia di rumah Tuhannya orang Mesir itu setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf oke makasih kitab kejadian 39 ini sangat terkenal dengan kisah Yusuf di rumah Potiphar dimana Yusuf mengalami bodak untuk jatuh ke dalam dosa persinahan tapi sebenarnya disini ada hal yang menarik dalam kitab kejadian 39 1-4 ini ya kalau kita baca disini bahwa Yusuf telah dijual ke rumah Potiphar dan kemudian disini ayat kedua disini ada kata-kata kunci yang sangat-sangat menarik yang kita sebagai orang-orang percaya harus perhatikan kata-kata ini dikatakan disini tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya nah ini loh apa definisi Anda sebagai orang yang berhasil kalau Anda berkata ih orang itu berhasil ya ya apa gambaran Anda kira-kira orang berhasil itu seperti apa silahkan kaya dihormati kaya dihormati oke bisa memiliki apa yang pada umumnya orang miliki seperti itu Pak oke yang lain coba yang perempuan gitu dari tadi saya cuma dengar suara yang ngebas belum pernah dengar suara soprano orang yang sukses kira-kira seperti apa yang orang yang sukses di pikiran kalian punya banyak harta dia yang ditanya dia yang ditanya oke punya banyak harta punya segalanya punya segalanya ya rumah mewah ya sukses dalam segala usaha oke itu gambaran sebagai orang yang berhasil nah kalau misalnya hamba Tuhan yang berhasil apa yang ada di dalam pikiran Anda banyak mendapatkan jiwa-jiwa banyak mendapatkan jiwa-jiwa terus memuridkan orang-orang memuridkan orang-orang oke banyak mendapat kasih karunia mendapat kasih karunia seperti apa kasih karunianya karunia bernubuhan karunia bernubuhan oke oke makasih yang lain pandangan Anda kalau misalnya dibilang ih pendeta itu berhasil eh apa yang ada di pikiran Anda ayo-ayo jangan malu-malu punya gereja yang besar punya gereja yang besar apa lagi terus jemaatnya banyak oke apa lagi terus terkenal di berbagai negara wah mantap haleluya oke makasih untuk kejujurannya ya saya sangat suka dan ya jujur terus-terang pandangan saya tentang orang yang berhasil pun nggak jauh beda dengan apa yang Anda katakan tapi kalau kita baca dalam kisah ini ya Yusuf ini ada di mana dari kejadian 39 di rumah putih potifar ya di rumah potifar terus Yusuf ini apa pekerjanya budak 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 ya jadi sebenarnya dia seorang budak yang ber berhasil nah karena begini pandangan kita selalu menganggap bahwa orang yang berhasil itu harus punya seperti ini punya seperti itu dan lain-lain padahal dalam kacamata Tuhan pandangan Tuhan apapun profesimu kamu bisa berhasil ya nah dalam kasus ini kita melihat bagaimana Yusuf ini sebagai budak dia nggak punya hak untuk punya apa-apa Anda harus ingat hal itu jadi sekali lagi Yusuf walaupun dia berhasil dia nggak punya apa-apa ya jadi ya keberhasilan dia nggak ada artinya istilahnya lah ya ya nah tapi disini firman Tuhan dengan jelas mengatakan Yusuf itu berhasil ya nah yang menjadi pertanyaan adalah apa sih yang membuat Yusuf berhasil gitu nah seringkali kita berpikir bahwa kita berhasil kalau kita punya ini dan itu ya nah kalau kita lihat disini dengan jelas dikatakan Yusuf berhasil karena dia disertai Tuhan ya jadi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil rumah Tuhannya ya nah di jaman Yusuf ya Yusuf hidup biasanya orang-orang kaya seperti Potifar ini punya rumah yang dimana rumahnya dia itu terpisah dengan rumah budak-budaknya jadi katakan ya ada dua rumah rumahnya dia termegah terbuat dari dinding tembok yang bagus gitu ya nah di belakang itu rumah budak-budaknya mungkin terbuat dari kayu seng dan sebagainya nah zaman dahulu budak-budak itu biasanya tinggal di rumah budak ya nah Yusuf ini karena keberhasilannya sehingga kalau kita baca dalam kisah ini diceritakan bahwa dia boleh melayani tuannya dan mendapatkan kasih tuannya sehingga dalam ayat yang 4 dikatakan kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan Yusuf Yusuf kemudian dipercayakan untuk tinggal di rumah daripada tuannya Potiphar jadi dia tidak tinggal di rumah daripada budak-budak dia tinggal di rumah Potiphar tetapi dia masih berstatus sebagai budak tapi bisa dikatakan dia menjadi kepala daripada budak-budaknya Potiphar ya nah Yusuf mencapai keberhasilan yang sedemikian rupa untuk para budak wah ini budak yang berhasil nih Yusuf ya nah tetapi kembali lagi kita kepada prinsip yang membuat Yusuf tersebut berhasil ya dan tadi saya sudah katakan bahwa yang membuat Yusuf berhasil adalah karena dia disertai Tuhan nah ini kuncinya yang kita harus miliki dalam kehidupan kita ya sebagai anak-anak Tuhan sebagai amba-mba Tuhan kalau Anda ingin berhasil pastikan bahwa Tuhan menyertai dan berserta dan bersama-sama dengan Anda ya nah bagaimana caranya supaya Tuhan itu menyertai akan kehidupan kita ya nah yang pertama ya kita harus jadi orang-orang yang mengetahui apa sih yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita apa sih yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita nah ini yang penting minggu lalu saya sudah katakan kepada kita kita harus punya visi ya kita harus punya arah Tuhan ini maunya saya lakukan apa nah demikian juga dalam pelayanan Anda bisa aja melakukan pelayanan sana-sini bisa ke Jakarta masuk ke sebuah gereja membantu pelayanan di sana Anda bisa saja isi lainnya kemudian suara Anda bagus dan kemudian Anda mulai membuat rekaman dan mengatakan oh saya melayani dengan menyanyi atau Anda bisa saja karena Anda ini pengkotba yang bagus Anda kemudian mulai berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dan kemudian mulai berkotba dan menawarkan supaya diundang kotba di sana-sini nah kembali lagi Anda bisa melayani dengan berbagai macam cara cuma yang jadi pertanyaan adalah apakah itu kehendak Tuhan untuk Anda nah ini hal yang penting yang kita harus tanyakan di dalam diri kita karena Anda melayani bukan berarti itu selalu kehendak Tuhan Tuhan punya cara caranya punya keinginannya punya kehendaknya buat hidup kita masing-masing dalam kasus Yusuf Tuhan memang izinkan dia untuk dibuang ke sumur dan kemudian izinkan dia untuk dijual untuk tinggal di rumah Potifar nah berapa banyak diantara Anda yang suka dapat mimpi yang besar tapi terus kemudian mengalami kejadian yang mirip sama Yusuf saya punya mimpi dimana saya doakan orang sakit orang sakit sembuh saya doakan orang kerasukan setan saya belum nyampe setannya udah kabur menjerit-jerit karena tahu saya dateng seperti itu saya ditelepon sama orang orangnya sakit dan saya belum doa orangnya udah sembuh luar biasa sekali kalau dapat uraban seperti itu tapi intinya kalau Anda dapat mimpi seperti itu tentu bayangan Anda adalah saya ada melayani di satu tempat yang dimana tapi tiba-tiba pemimpin sekolah Alkitab Om Jonathan bukannya kirim Anda untuk pelayanan di kota dikirimnya di pelayanan desa yang sangat sangat terpencil yang lebih banyak orang hutan daripada manusianya nah tentu saya kalau Anda begitu kan Anda mulai merasa waduh Tuhan masa sih saya dapat mimpi yang demikian pemimpin saya ngutus saya ke tempat seperti ini nah saudara ya sekali lagi ya yang terpenting adalah Tuhan menyertai kita jadi Anda bisa punya mimpi yang besar cita-cita yang besar visi yang Tuhan berikan adalah besar Anda bisa punya visi yang besar yang Tuhan berikan kepada hidupmu tapi yang terpenting adalah Anda mau mengikuti jalannya Tuhan Yusuf ini punya mimpi yang besar tapi Tuhan justru bawa dia ke dalam satu titik yang rendah dalam hidupnya jadi seorang budak saat ini ya di Indonesia kita kenal yang namanya kalau kerja di rumah jadi pembantu rumah tangga atau istilah yang sekarang asisten rumah tangga jadi asisten rumah tangga aja itu beberapa orang sudah mulai nggak suka karena ya itu bukan suatu pekerjaan yang yang menurut mereka pekerjaan yang baik apalagi kalau jadi budak jadi Yusuf dibawa kepada satu titik yang rendah dalam hidupnya tapi kita melihat bagaimana walaupun Yusuf berada di titik yang seperti itu sekali lagi dia gigih dan tuh tulus dia nggak komplain dia nggak kemudian merasa bahwa Tuhan kau berikan saya mimpi yang besar tetapi malah justru terjadi seperti ini bahkan ya kalau kita baca dalam kisah selanjutnya ya kita tahu Yusuf di fitnah oleh istri Potiphar dan kemudian dia menjadi seorang tawanan seorang tahanan dari satu titik yang sudah rendah dia pergi ke titik yang lebih rendah lagi dalam hidupnya dalam pelayanan saudara kalau kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh ada kalanya Tuhan izinkan kita melewati lembah yang kelam tetapi seperti Masmur 23 mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman tanganmu menyertai aku nah jadi dalam kehidupan kita kita harus mengetahui yang terpenting adalah Tuhan menyertai kita ada amin jadi kita gak usah maksain diri untuk isilahnya jadi terkenal maksakan diri untuk melayani yang hebat-hebat ya tentu kita di dalam pelayanan tetap harus memberikan yang terbaik dalam segala hal yang kita kerjakan nah pada saat kita memberikan yang terbaik tangan Tuhan yang akan mengangkat kita dan tangan Tuhan yang sama mungkin akan mengizinkan kita untuk turun ke bawah terlebih dahulu ya bahkan mungkin lebih ancur lagi ya mungkin ada kalanya anda akan merasa Tuhan kenapa engkau izinkan hal seperti ini terjadi dalam hidup nah saudara ya ini yang kita harus apa namanya perhatikan baik-baik dalam dunia pelayanan dalam kehidupan orang-orang yang melayani saya meyakini sangat meyakini ya bahwa kalau Tuhan menyertai maka kita akan istilahnya berhasil dalam segala hal yang kita kerjakan ada orang-orang yang punya pikiran seperti ini kalau Tuhan sertai saya akan melayani pergi ke Israel saya akan diundang kotba sana sini punya jemaat banyak punya mobil punya kendaraan bahkan pendeta-pendeta di Amerika ada beberapa yang meyakini bahwa kalau kamu disertai Tuhan kamu akan punya pesawat sendiri ada ada satu dua pendeta yang modelnya seperti itu kalau kamu dibesertai Tuhan kamu pasti diberkati Tuhan dan kamu pasti punya rumah yang besar ada yang model seperti itu saya mau katakan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan tidak selalu bicara soal harta tapi penyertaan Tuhan itu akan menunjukkan kemuliaan Tuhan lewat hidupmu penyertaan Tuhan akan memperlihatkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk mereka mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka saya melayani kepada suku yang terabaikan orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya mengapa saya lakukan itu karena saya tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah supaya semua orang mendengar akan kabar baik supaya semua orang bisa kenal Tuhan dalam hidup mereka dan karena saya sadari akan hal tersebut dan memang Tuhan konfirmasi dalam hidup saya maka saya melakukan pelayanan-pelayanan yang modelnya seperti itu dimana Injil belum pernah diberitakan disitulah kita masuk dan memberitakan saya mau mengajak kita semua tanya Tuhan Tuhan apa sih yang kau mau dan saya percaya sesulit apapun yang kita kerjakan tapi kalau kita disertai Tuhan maka Tuhan akan membuat apapun yang sulit itu menjadi membuat kita untuk berhasil dalam melakukannya ya itu saja saya mau sampaikan kita berdoa dulu dan kalau ada pertanyaan saya persilahkan untuk teman-teman sekalian bertanya mari kita berdoa Bapak kami berdoa biar kami menjadi orang-orang yang gigih di dalam melayani akan engkau menjadi orang-orang yang tulus juga di dalam melayani akan engkau dan kami berdoa ya Tuhan Yesus biar kami senantiasa berada dalam penyertaanmu di dalam setiap aspek kehidupan kami sehingga apapun yang kami kerjakan itu berhasil terpujilah ke namamu dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap sikur amin amin terima kasih Pak Everd terima kasih untuk adik-adik semua besok kan ada biasanya ada dari tutor dari trio LLM Ibu Linda Ibu Lulu dan Maya itu tetap ada cuman yang Pak Dhani itu karena di Amerika ini ada hari raya yang besar yaitu Thanksgiving Day itu maka maka akan ano apa jadi tidak ada tidak ada dengan dengan Pak Dhani untuk kali ini aja tapi akan digantikan Pak Yonatan ya oke gitu dulu terima kasih semuanya Tuhan berkati semuanya God bless you terima kasih Pak Everd sampai jumpa bye bye bye